Kau puas dengan hidupmu? Ya, ibu, aku sudah membangun kehidupan yang sangat nyaman. Berapa gaji mestahun? Apa? Berapa gaji mestahun, sayang? 80 ribu, kadang-kadang lebih dari itu. Kalau aku dapat menyunting sebuah perluasan merah. Baiklah, kita anggap saja 90 ribu. Berapa harga jam tanganmu itu? Kau pikir ibu tidak sadar itu, Kartie? Ibu tidak tahu menanyakan harga barang itu tidak sopan? Ibu tahu, ibu tahu kau pikir hidup ibu tidak berarti. Tapi kau menghabiskan 1.500 dolar sebulan untuk sasana, lalu 12.000 dolar untuk KPR, lalu 90 ribu yang ibu sisihkan susah payah dari tunjangan perceraian agar bisa di rumah bersamamu dan tidak perlu bayar penitipan anak. Ibu memakai uang itu untuk sekolah yang menuntunmu pada pria seperti Luke. Dan ibu, ibu sedang berusaha maksima untuk bisa akrab dengan keluarga Harrison. Itu tidak mudah. Tapi kau ikut dokumenter itu. Apa hubungannya dengan ini? Segalanya, segalanya Tiffany, segalanya. Karena kau malu dengan ibu dan jangan menyangkalnya. Bayangkan saat mereka tahu apa yang terjadi. Anak mereka laki-laki, bukan perempuan yang cepat bertubuh dan berani mengambil risiko. Mereka tidak tahu rasanya. Ibu berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu. Sungguh, sungguh. Karena itulah ibu membuat banyak aturan. Tapi kau tidak mau mengikutinya. Kau tidak mau mengikutinya. Itu pilihanmu. Jadi terserahlah. Tapi, tapi, tapi setidaknya jangan bawa-bawa nama ibu. Ibu bertindak layaknya seorang ibu yang baik. Sungguh. Kau akan tahu. Kelak. Kau akan tahu betapa sulitnya. Baiklah. Kau tidak akan tahu kalau terus menjauhi lu. Setidaknya kau tidak akan punya setumpuk uang milik orang saat menyebut ibu tidak sopan. Kau akan tahu. Permisi.